Sebuah kecelakaan maut menimpa mobil Dinas Bupati Kuningan Acep Purnama, Senin, 3 April 2023. Peristiwa yang memakan korban jiwa tersebut terjadi di Desa Sindang Agung, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, mobil Dinas berpelat nomor E8888Y tersebut menabrak sebuah sepeda motor. Dilaporkan tiga orang meninggal dunia dalam kejadian ini, akibat peristiwa itu wajah Bupati Kuningan H. Acep Purnama terlihat pucat setelah mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan maut di Sindang Agung, Kuningan, dilansir dari siaran langsung wartawan Tribun Jabar.id di lapangan, mobil Dinas Bupati Kuningan hendak menyalip dari arah timur. Kecelakaan maut yang melibatkan Bupati Kuningan, Acep Purnama tersebut menabrak 4 unit kendaraan roda 2 dan menyebabkan 3 orang tewas. Berdasarkan laporan langsung wartawan Tribun Jabar.id di lapangan, dua di antara ketiga korban masuk ke kolong mobil Toyota Hilux 4X4 itu. Selain itu, mobil Dinas berpelat nomor E8888Y tersebut juga menghantam sebuah bengkel yang berada di samping jalan. Terlihat dalam video live Facebook wartawan Tribun Cirebon, proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Ini karena ada korban yang menyangkut di kolong mobil. Kemudian tampak juga motor yang ringsek tak berbentuk, Bupati Hacep Purnama terlihat memantau proses evakuasi para korban. Ia juga menolong ketika seorang korban akan dibawa ke ambulans, wajah Bupati terlihat pucat setelah mengalami kejadian ini, berdasarkan informasi yang dihimpun dari laporan wartawan di lapangan. Sopir atau pengemudi mobil Dinas tersebut diduga kabur dari lokasi kejadian, hal itu diketahui setelah Ajudan Bupati Kuningan yang tidak menemukan sang sopir di sekitar lokasi. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!